Sebagai salah satu penggagas utamanya, selalu melibatkan warga, berikan semangat, goto merayong. Pada prosesnya, Bedokat Festival selalu berusaha melakukan penyesuaian dan pengembangan konsep program yang disajikan agar tidak sekedar menjadi tonton, tetapi mampu memberikan tuntunan yang bermanfaat agar dapat memberikan dampak real kepada masyarakat. Bedokat Festival menjadi ikon penting di Yogyakarta atau di Kabupaten Seliman. Sebagai satu-satunya festival yang dikelar di lingkungan alam sesuai dengan pebohonan, tebing cadas, bolam mata air, dan pancuran yang menjadi background sekaligus area pertunjukan yang alami dari berbohonan wisata di Kabupaten Seliman. Saya juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dan berkomitmen untuk menguruskan cita-cita Bapak Martinus Miroto hingga hari ini. Semoga setiap upaya yang kita lakukan dapat mengharumkan namanya dalam pelestarian semi budaya. Sekali lagi, saya menunjukkan selamat dan semoga kejadian ini dapat berlangsung dengan sukses. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini, semoga Tuhan yang Maha Esa senantiasa memberikan berita dan pertunjukan dengan setiap upaya dan langkah kita untuk melestarikan budaya Tuhan Esa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ini ada, kemarin ada berbagai macam ikan kita adekan di sini. Ada ikan yang jenis kelaminnya cewek semua. Apa itu? Bakwal. Oh, ikan bawa. Ikan yang jenis kelaminnya cewek semua juga ada, mas? Lele. Oh, lele. Ini ada ikan. Jika ada ikan kecil yang keluarnya setiap ada. Apa itu? Ikan lomba-lomba. Lomba-lomba. Ada ikan yang paling menjijikan. Ikan pateng. Pateng berding. Paling limau ya. Paling limau ya. Terima kasih kepada. Terima kasih, Bapak. Bapak untuk pelepasan ikan sudah kita laksanakan. Oh, jadi ini masih gagah rotang. Kameran. Lu manis? Coba angkat tangan deh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.